Keper legendaris Chelsea, Peter Bonetti meninggal dunia, dilansir dari kumparan.com Berita duka datang dari dunia sepak bola Inggris. Peter Bonetti, keeper legendaris Chelsea, wafat di usia 78 tahun akibat penyakit yang telah lama ia derita. Chelsea mengumumkan kebargian Bonetti pada hari Minggu, 12 April 2020 malam hari waktu Indonesia Barat. Bonetti bisa dibilang sebagai salah satu keeper terbaik yang pernah menjaga gawang The Blues. Bonetti adalah pemain kedua yang paling banyak tampil untuk Chelsea setelah Ron Harris. Dia sudah tampil 729 kali untuk Chelsea dan membantu klub itu menjuarai sejumlah trofi. Pemain berjulung deket itu membawa Chelsea menjuarai piala Liga Inggris pada tahun 1965, piala FA pada 1970, dan trofi European Cup Winner tahun 1971. Dari situ, tidak heran dia mendapat kelar legendaris. Posisi Peter Bonetti dalam jajaran dewa-dewa sepak bola Chelsea tak bisa dibungkiri. Dia adalah si kucing yang luar biasa dan tampil menawan di Stamford Bridge, tulis pernyataan Chelsea. Bonetti melakukan debut untuk tim utama Chelsea di usia 18 tahun pada 1960 silam. Hebatnya, sepanjang karirnya bersama Chelsea, Bonetti mencatatkan 208 clean sheet. Catatan itu membuatnya menjadi keeper Chelsea dengan torehan clean sheet terbanyak sampai 2014 ketika Peter Cech melampaui rekor Bonetti. Menariknya, Bonetti adalah juara dunia. Ya, dia termasuk dalam sekuat Inggris yang memenangi piala dunia 1966, meski tak pernah bermain sepanjang turnamen tersebut. Selain bermain untuk Chelsea, Bonetti sempat membela klub Amerika Serikat bernama St. Louis Stars, dan mengakhiri karir bermainnya di Dundi United. Selamat jalan, sang legenda. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton